But no more heartbreaks is pain killer, take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started Ini adalah malam Senin, pengajian rutin ya pohon ya Ya, pengajian rutin tiap malam Senin Ya, di Masjid Al-Pubuah Di Pubuah Pubuah, Peru Pembedaharaan untuk religi Menambah wawasan tentang keimanan Itu, itu ya Yang pertama, kemudian yang kedua juga kita bisa Yang kedua, intinya silaturah Silaturah Bahwa silaturahmi itu akan mendatangkan rejeki Memperluas, apa namanya, wawasan dan juga memperpanjang umur, betul, betul, itu kata sabda nabi seperti itu ya, sementara Allah dalam Quran Surat Ani, sayat 1 juga harus memperhatikan silaturahmi ya, dan kan silaturahmi itu dari, asal kata dari silaturahmi ya, silah dan berharap rahim, silah dan berharap rahim, silah dan berharap rahim, silah dan berharap rahim, ya. Kalau menurut pandangan saya, bahwa silaturahmi itu harus seperti kita saudara sekandung, rahim, satu rahim, gitu kan. Jadi, ibadah kasih sayang yang terakhir. Ya, itu. Jadi, ya kalau seluruh ada sering siaturahmi, kita kan sudah tidak canggung lagi, baik bercanda, saling menolong, bahkan kita sharing juga tidak akan, apa namanya itu, tidak akan ragu-ragu lagi. Ya, itu. Kita lihat pohonnya, rekan-rekan sudah pada hadir ya, pohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai menunggu, karena ibu-ibu disekat, jadi tidak akan kelihatan. Jadi, menunggu. Sekarang, pekan yang malam Senin yang kedua, pohon. Berarti, Pak, insya Allah, Pak. Abdul Halik, ya. Abdul Halik, ya. Pohon pasti tahu, pekan yang ketiga siapa, nih? Pekan yang ketiga itu adalah, di samping, Ustadz kita, Ustadz lokal, tapi berkualitas, ilam maulani. Pekan yang keempat? Yang keempat adalah, Pak Mahpun. Pak Mahpun, ya. Yang pekan yang, Pak Senin yang pertama, itu Pak Dindin. Pak Dindin, ya. Tapi, karena mau kursi di depan, bertempat-tempat dengan malam, itu ada hal. Pas jadwal saya, para tiga jadwal saya, dialingkan ke minggu keduanya. Atau bisa karena kebetulan jadwal-jadwal itu ada, sayangnya. Ya, mungkin, mungkin, ya, digantikan ke situ. Digantikan baterinya, ya, ke sana. Baterinya ke situ. Ya, mudah-mudahan, saya bersyukur di Peru ini ada Pak Ustadz Ilang, yang sering memberikan, apa namanya itu, kecerahan. Memberikan brick atau memberikan rem lah kepada saya, di mana, jujur, saya kan berasal dari Jakarta. Yang nama Jakarta, kehidupannya udah beda dengan di Tasik. Tapi, begitu saya ke Tasik, sedikit-sedikit saya bisa berubah. Terutama berlaku. Berlaku, ya, pohon, ya. Alhamdulillah, kita sharing saja, ya, pohon, ya. Alhamdulillah, saya bertemu dengan pohon sebagai PRT di sini, juga dengan warga-warga yang lainnya. Dengan berbagai macam, ada, tapi tetap bersatu. Kita tetap harmoni, tolerans. Sama dengan perlaku kita, ada warga yang berkama Islam, juga ada yang kristian, tetapi ada yang hindu juga, ya. Ya, tetapi Alhamdulillah, harmonisasi, terus toleransi, toleransinya, kita tetap, karena, walau bagaimana, yang pertama, Abdul Minanaz. Nah, betul, hubungan dengan semangisya, ya. Yang kedua, Abdul Minanaz. Kenapa disebut yang kedua? Saya bisa sholat, bisa ngaji, itu pertama dari Abdul Minanaz. Abdul Minanaz. Saya dihajarin oleh manusia. Iya, iya, iya. Baru, Abdul Minanaz. Ya, jalan, ya. Itu, aku, ya, Allah. Terima kasih, pohon. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama, jangan singkat. Sekitar, sampai menunggu. Pak Ustadz, kaya Haji, Abdul Holik, ya, pohon. Ya, ya. Demikian, rekan-rekan. Semoga, bermanfaat, meskipun singkat, mencerahkan, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.